Intro Hai, pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk membuat tipe atapnya Kali ini saya akan mencontohkan untuk membuat tipe atap spandex seperti ini Oke, nah seperti ini Oke, kita mulai Seperti biasa jangan lupa untuk memastikan layarnya sudah benar Ya, ini saya aktifkan layer roof Oke, kemudian saya akan bekerja dari tampilan atas Seperti ini Oke, kita buka lagi Bisa dilihat ukuran dari atapnya ini Jarak antar gelombang yaitu 92 mili Mungkin ini bisa kita bulatkan saja Menjadi 100 mili atau 10 cm Nah, kemudian tinggi dari gelombangnya ini Yaitu 38 mili Dan ini bisa kita bulatkan juga menjadi 40 mili atau 4 cm Nah, kemudian untuk lebar dari gelombangnya ini Bisa kita kira-kira saja Jadi jika ini 100 mili, mungkin ini bisa kita beri 60 mili atau 6 cm Oke, nah ini kita minimize Saya akan membuat bentukannya dulu Saya akan menggunakan rectangle Ini 10, 4, oke Nah, kemudian ini saya copy Keser ke sini Kemudian yang ini saya Berubah lebarnya menjadi 6 cm Oke, nah kemudian Mungkin ini bisa kita Saya akan geser ke sini Nah, kemudian Saya akan men-trash Menggunakan line Di sini Oke, nah Ini bisa kita delete Nah, sekarang kita sudah mendapat bentukannya Kemudian Saya akan Menggeser titik ini Agar menjadi bentukan seperti ini Yap Oke Nah, saya akan geser Kira-kira saja Saya akan geser 1,5 Kemudian Yang ini juga Saya geser Min 1,5 Oke Nah, kemudian Saya akan copy Bentukannya ini Sejauh Luasan atapnya ini Ya, kita kira-kira saja Ya, ini Saya copy Di sini Sebanyak 150 Oke, saya rasa cukup Nah, kemudian selanjutnya Bisa dilihat Bentukan ini Masih menjadi Satu kesatuan objek Yang berbeda Ya Kita harus Menyatukan dulu Objeknya ini Menjadi satu kesatuan objek Caranya Kita Pilih semua Kemudian kita isolate Nah, kemudian Pilih salah satu objeknya Kemudian di sini Pilih attach multi Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kemudian Ctrl A Kemudian Klik attach Nah, sekarang Sudah menjadi satu kesatuan objek Namun Masih belum menjadi Satu Elemen Nah, caranya Kita bisa menjadikan satu elemen Dengan cara Titik ini Bisa dilihat di sini Masih terdapat dua vertex Dimana yang seharusnya hanya satu vertex Nah, ini bisa kita Well Caranya dengan klik kanan Terus Well Vertex Namun di sini kan Banyak Vertexnya Nah, jadi Untuk cara cepatnya Ini bisa kita Ctrl A Kemudian klik kanan Well Vertex Oke Nah, jika sudah Kita beri extrude Nah, extrude ini Bisa kita kira-kira juga Kita beri saja 12 meter Oke Nah, kemudian Kita beri shell Untuk ketebalannya Di sini saya Centang Nah, untuk ketebalannya Satu senti Ya, satu senti Nah Oke Kita unisolet Nah Oke Selanjutnya Hal yang perlu dilakukan Yaitu kita harus Memiringkan Jenis atapnya ini Sesuai dengan Kemiringan Atap yang sudah kita Buat Oke, caranya Pilih objeknya ini Kemudian di bagian sini Alignment ini Pilih Alignment Tipe ke-3 Oke Kemudian Pilih bidangnya Bidang yang ingin kita Pindahkan Klik Ini Kemudian Klik lagi di area Yang menjadi acuannya Yang area biru ini Oke Nah, bisa dilihat Jika dilihat Dilihat dari Samping Ya, sekarang dia sudah Miringnya sama Nah, miringnya sama Oke Selanjutnya Yang harus kita lakukan Yaitu Jika dilihat dari Tampilan atas Yap, ini Bisa kita Pindahkan Ke sini Oke Nah, mungkin ini bisa kita Isolate Antara jenis atap Dan Lapisan atap yang Warna biru ini Oke Nah, kemudian Dari top view Nah, ini bisa kita Mungkin ini Ya, seperti ini Nah, ini kita geser Oke Ini bisa kita geser Paskan di sini Saya akan paskan di sini Ya, oke Nah, selanjutnya Yang harus kita lakukan Ini kita Delete saja dulu Nah Kemudian Oh Ini masih Kebalik Ya, it's okay Gak apa-apa Nanti saja Nah Yang harus kita lakukan Yaitu Menjadikan Bentukan ini Seperti Lapisan biru ini Nah, caranya Sama seperti Kita membuat Lapisan biru ini Kita bisa Mengquick slice Area ini Objek ini Ya, caranya kita Beri edit poly Kemudian akan muncul Parameter seperti ini Nah, di sini Kita gunakan Quick slice Oke Nah Oke Kita slice Kita slice Mungkin untuk lebih enaknya Ini bisa kita Flip dulu Yuk Kita slice Dan ini juga kita slice Di sini Kemudian Kemudian Kita slice ke sini Yang ini ke sini Yang ini ke sini Yang ini ke sini Mungkin ini bisa kita Convert saja Menjadi editable poly Nah, kemudian ini kita Slice Oke Oke Iya Oke Ini juga Ini sudah Ini sudah Iya Ini sudah Oke Jika sudah Kita gunakan Ini Selection yang keempat Kemudian kita hapus Area yang Tersisa ini Oke Bisa kita hapus Nah Yang ini juga Iya Oke Kemudian Ini kita Select juga Yang ini Jangan lupa Oke Jika sudah semua Delete Nah Kemudian Ini bisa kita Pindahkan Ke atas ini Iya Oke Nah Kemudian Kita bisa beri ketebalan lagi Dengan memberi Sweep Eh Maksudnya Memberi shell Yuk Oke Nah Sekarang sudah Jadi Atapnya Ini jika kita Unisolate Oke Sekarang dia sudah Jadi Mungkin untuk posisinya Bisa disesuaikan Ini bisa di Mungkin Bisa diturunkan sedikit Setengah Seperti ini Oke Nah Kemudian Untuk lapisan Biru ini Bisa kita jadikan Selling exterior Tapi kita harus Backup dulu Oke Kemudian kita Pilih lagi tadi Selling exterior Ya Ini Kita turunkan ke bawah Ke sini Oke Nah Kemudian ini kita balik Flip Nah Oke Kemudian Yuk kita lewatkan dulu Oke Oh ini Kita Tutup Tutup Buk kayak ini disuruh ke sini touch lagi oke sudah nah baik sekarang kita sudah memiliki atapnya seperti ini nah kemudian kita akan membuat pergolanya pergola bagian luar ini dan bagian sini oke namun sebelumnya saya rasa kita harus membuat selling yang dulu atau plafon bagian luar ini sekalian ini bisa saya isolate oke seperti ini kemudian dari tampilan atas nah ini kita slice lagi oke yang ini yang ini oh selamat menikmati Oke, nah kemudian ini bisa kita, oh yang ini belum, ini juga, yang ini juga, ya ini juga, ini terakhir. Oke, nah jadi area dalam ini bisa kita hapus. Oke, bisa kita hapus, kita hapus. Oke, ini juga. Baik, nah ini kita hapus. Iya, sekarang sudah jadi, nah kita bisa beri ketebalan, ya, dengan cara, ini bisa kita select bordernya, pengendungkan border, kemudian ini bisa kita naikkan, naikkan, iya, nah ini bisa kita naikkan, mungkin kita bisa beri 2 cm. Oke, nah kemudian kita tutup. Saya akan meng-copy saja dari lapisan yang bawahnya ini, ke atas, oke, nah kemudian ini saya flip, nah kemudian pilih vertex-nya, kemudian ctrl A, well, bisa dilihat di sini, 294, setelah di back, jadi 202. Oke, nah, sekarang kita sudah memiliki objeknya ini, di sini sudah ada selling, kemudian ada lapisan penutup atap, dan atapnya, ini. Oke, nah kemudian, nah kemudian, selling ini, atau pelafon ini, kita pindahkan ke layernya, saya buat layer di sini, BLD, selling exterior, oke, oke, kita close saja, nah selanjutnya kita akan membuat pergolanya ini, oh, sebelum itu kita harus membuat, apa ini, ini bisa kita geser, oh ini bisa kita hapus saja, delete, oke, oke, nah, mungkin ini bisa kita tutup dulu, area di sini, oke, nah ini bisa kita beri pakai rectangle, rectangle, kemudian ini, yep, dari sini, ya ini bisa dari samping, ini kita turunkan, di sini, nah kemudian kita bisa beri ketebalan, kita bisa beri ketebalan, kita bisa beri extrude, min 10, atau min 5 saja, oke, nah, baik, nah ini bisa, mungkin ini bisa kita ganti, ini, warnanya, nah ini bisa kita masukkan ke roof, oke, baik, nah, selanjutnya kita akan membuat pergola bagian luar ini, namun, saya rasa, saya akan mencontohkan, atau menjelaskan, cara membuat pergola ini, pada video selanjutnya, karena saya rasa cukup untuk video kali ini, ya, baik, sekian, dan terima kasih.